Intro Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengkonfirmasi Eki Maulana Fikri dan sederet pemain lain yang merumput di luar negeri absen di Piala AFF U23 2022 Alasannya karena Eki Maulana Fikri dan kawan-kawan takkan dilepas klub mereka masing-masing sebab ketika Piala AFF U23 2022 bergulir pada 14-26 Februari 2022 kompetisi sepak bola di luar negeri juga sedang berlangsung Sekedar diketahui ada beberapa pesepak bola Indonesia yang berkarir di luar negeri sebut saja Witan Suleiman Lece Gedang, Polandia Eki Maulana Fikri FK Senika Slovakia Elken Bagot Ipswiton U23 Inggris, Sarian Abimanyu, Dor Darul Taksim Malaysia dan Asnawi Mangkualem, Ansang Grines Korea Selatan Kelima nama itu takkan mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia U23 yang mentas di turnamen yang bukan agenda FIFA Terlebih, kompetisi di masing-masing negara tengah berlangsung Memang akan membawa sekuat seperti ini di Piala AFF 2020 Tapi pemain yang aprohat atau permain di luar negeri seperti Eki, Witan, Elken, dan Asnawi mungkin tidak bisa ikut kata Sintayong dalam konferensi pas jelang negara lig kedua final Piala AFF 2020 Namun Sintayong tak khawatir sebab sebagian besar pemain muda yang membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 akan disertakan ke ajang dua tahunan tersebut Sebut saja Pratama Arhan yang baru berusia 20 tahun Jika mereka tidak berkarir di luar negeri dalam waktu dekat nama-nama di atas bakal turun membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022 Di Piala AFF U23 2022 timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Memang sisa pemain ini semuanya akan dibawa Piala AFF U23 untuk menjadi tim yang kuat untuk kedepannya lanjut juru taktik asal Korea Selatan tersebut Nah kini yang menjadi pertanyaan adalah dengan tanpa kehadiran pemain-pemain yang berkarir di luar negeri mampukah timnas Indonesia mereklar juara di Piala AFF U23 2022 Tulis predisi kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!